Orang dulu, semiskin-miskin orang dulu, sebodoh-bodoh orang dulu ada wiritannya. Kulhu Allah seratus kali, ya kan? Salawat tiga ratus kali, ada wiritannya. Kita sekarang coba, orang sekarang mana? Udusan agama. Apa wiritan kita? Dulu Quran gak ada. Punya Surah Yasin itu hebat banget dulu. Iya kan? Eh, zaman saya kecil, orang punya Surah Yasin itu keramat tau. Bukan gampang. Quran jangan harap. Dari mulai zaman Belanda sampai sekarang ini, Quran yang dicetak di Indonesia itu baru 52 juta. Eksemplar. Termasuk yang dihadiahkan Saudi kepada Jemaah Haji yang pulang haji, pulang umroh. 52 juta eksemplar. Orang Islam aja di Indonesia 230 juta. Artinya apa? Urusan agama. Masih ada orang Islam yang belum pernah punya Quran seumur hidup. Itu urusan agama. Kalau saya udah sering lewat satu desa gitu kan. Ah, maghrib, belok, cari masjid gak ada. Singgah aja rumah orang. Assalamualaikum. Ada orang Islam sini. Oh Pak, kami Islam Pak. Kami mau numpang sholat ya. Naik ke rumahnya, kamar mandi kita. Sholat. Tikar sembahyang gak ada? Gak ada tikar sembahyang mana ada. Tikar tidur dia lah dibentangkan. Kami gak punya tikar sembahyang katanya. Tidur. Sholat kita. Dia pun gak pernah sholat. Ayo sholat. Lihat-lihatan gitu ya. Ayo sholat dengan saya. Kalian belum pernah sholat? Belum. Sama saya yuk. Sholat. Habis sholat. Dipotongkan ayam. Singgah situ. Makanlah dulu malam. Udah malam. Makan. Baik-baik orangnya. Saya tanya kalian. Sholat. Bagaimana? Ya baru hari ini kami sholat banget. Aduh. Kalian punya Al-Quran. Ah. Quran. Gak punya. Tikar sembahyang aja gak punya. Ada berapa juta orang yang seperti itu. Yang hebatnya lagi di daerah Sulawesi sana. Pergi ke pulau kecil. Enam jam. Dari pulau besar itu. Sampai sana orang Islam. Hampir 100%. Satu pulau orang Islam. Kita dakwah dengan jumaat tablik. Tinggal situ tiga hari. Tanya. Masjidnya. Iya. Kok. Kosong ya. Kami udah dua tahun gak sholat jumat pak. Aduh. Jangankan sholat lima waktu. Sholat jumat. Udah dua tahun gak sholat. Kenapa? Imamnya mati. Gak ada yang bisa khutbah jumat. Gak ada yang bisa khutbah jumat. Terus. Ya udah dua tahun kami gak sholat jumat. Aduh. Makanya Profesor Din Samsudin. Waktu jadi ketua umum MUI. Mantan ketua Muhammadiyah. Bang Din bilang. Sebetulnya orang Islam di Indonesia 230 juta. Tapi yang tersentuh agama itu cuma 100 juta. Itu yang tersentuh. Da'wah Muhammadiyah, NU, Persis, Matarul Anwar. Iya kan. Lewan da'wah. Itu yang tersentuh itu cuma sekitar 100 juta. 130 juta rakyat Indonesia gak. Yang Islam. Yang Islam. Belum tersentuh agama. Dan saya percaya itu. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Kalimantan. Mengumpulkan dana untuk Dewan Da'wah. Islamiyah. Itu yang dikeramat. Untuk apa? Untuk membayar gaji da'i-da'inya. Gajinya itu satu bulan 1 juta 300. Mereka wajib dakwah 2 tahun di kampung-kampung. Dikasih sepeda motor trail. Satu tahun Dewan Da'wah memerlukan 20 miliar. Untuk 1.500 da'i yang dikirim ke kampung-kampung. Memang di kampung ya Allah. Memang di kampung naik trail. Jalannya hutan. Jalan kebun-kebun itu dia. Allahu Akbar. Hari raya aja. Solat hari raya cuma 12 orang. Solat idul fitri 12 orang. Ya Allah. Kalau mereka gak bertahan. Gak ada da'i disitu. Gak ada guru disitu. Mereka yang bertahan disitu. Lewan da'wah. Kalau cuma tablik datang 3 hari 4 hari pulang. 3 hari 4 hari pindah-pindah 40 hari dia pulang. Kalau di Wanda'wah 2 tahun. Dua inilah yang datang ke kampung-kampung. Dan saya ikut cuma tablik. Tahu betul saya. Ya Allah. Ada satu kampung. Kami buka pintu masjidnya. Jatuh ular. Udah 3 tahun gak pernah dibuka. Imamnya mati. Lalangnya selinggi orang. Kita 3 hari gak bisa da'wah. Bersihin masjid dulu. Babat lalang. Ya Allah. Begitu ajan datang kembala desanya maki-maki. Kamu sesat kamu. Loh kok sesat? Ya kamu ngajak-ngajak orang ke masjid. Mengganggu pekerjaan orang di ladang. Iya. Mau ku cekekkan batang lehernya. Gak boleh. Pula dalam Islam kan gitu. Kita diusir lagi. Dibilang sesat. Saya bilang udah 3 tahun gak ada sholat Jumat sini. Kau bilang pula aku sesat. Jumat besok kita sholat sini. Saya bentak juga dia. Saya kepala desa. Gila kau. Saya bilang. Kepala desa gila kau. Kita meninggalkan anak istri. Untuk supaya kampung itu hidup agama. Kita diusir. Mau dilaporkan ke polsek. Dibilang jemaah sesat. Kalau sekarang radikal lah dulu. Belum ada istilah radikal. Akhirnya Jumat kita datang. Ya anak-anak muda semua datang nih. Kita besok sholat Jumat. Kalian ajak teman-teman kalian. Dapatlah kami. Hampir 40. Mungkin 40 gitu. Begitu azan. Semua menjerit nangis. Sama 3 tahun gak ada sholat Jumat. Mana ada azan. Apalagi sholat subuh. Jumat aja gak ada. Saat sekarang ini. Urusan agama mundur. Urusan dunia jangan tanya. Anak kecil udah main android. Suruh baca Quran gak bisa. Cuman saya mau soroti. Bahwa urusan agama sekarang mundur. Orang gak terbakar gairah. Kecemburuannya ketika agama dihina orang. Tapi kalau urusan dunia. Orang ya. Ya sholat. Kalau urusan dunia. Masya Allah. Berani mati orang. Rebut-rebutan. Preman aja rebut-rebutan lahan parkir. Berani bunuh-bunuhan. Untuk dunia. Tapi ketika untuk agama. Ya Allah. Ah. Inilah yang kita mau jaga. Wa amruddini. Mutaraji. Itu mutaraji. Urusan agama mundur. Urusan dunia maju. Harusnya kita urusan dunia maju. Urusan agama juga. Kalau dulu ke masjid. Jalan kaki. Kena hujan. Bawa obor. Hitam hidungnya. Hidung hidung. Sekarang naik mobil ke masjid. Cucu saya kalau ke masjid naik mobil. Pakai AC. Mana ada hitam lagi. Beda udah. Urusan dunianya dia udah enak. Dia mau ngaji pakai mobil. Tapi. Kalau bisa. Pergunakanlah dunia yang sudah maju itu. Untuk memajukan. Jangan. Dunianya maju. Agamanya mundur. Kalau bisa agamanya maju. Dunianya ma. Kalau orang dulu. Agamanya maju. Romawi. Parsi tumbang. Padahal kedunian mereka. Tidak ada istana. Di Medina. Istana Rasulullah. Istana Abu Bakar. Istana Umar. Istana Usman. Istana Sidina Ali. Ada gak? Gak ada. Gubut semua. Tapi Romawi. Satu juta tentara. Parsi. Satu juta tentara. Tumbang. Di bawah kekuasaan Islam. Musnah Parsi. Dari peta dunia. Romawi. Jadi negeri kecil. Gak ada artinya sekarang. Begitu. Tapi gak punya istana. Ini utang banyak aja. Istana mau bikin baru. Pindah negeri lagi. Sana Kalimantan. Aduh. Habis ini aja. Nanti kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax